Pemuda ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bagus sekali, Laikong, aku tidak salah menilaimu. Karena kamu telah menembus level 1 kesengsaraan pencipta, sesuai kesepakatan kita, kamu bisa menjadi murid luarku. Berlututlah dan akui aku sebagai tuanmu. Raja Abadi Hengdia memandang Laikong sambil tersenyum. Dia tidak menganggap serius satu kesengsaraan pencipta biasa, tetapi pemuda di depannya ini memiliki potensi untuk menerobos ke tingkat 3 kesengsaraan pencipta, atau bahkan tingkat 4 kesengsaraan pencipta. Meskipun Raja Abadi Hengdia adalah pencipta 6 kesengsaraan, dia tidak bisa meremehkannya. Bagaimanapun, pencipta 3 kesengsaraan memenuhi syarat untuk menjadi dewa sejati. Raja Abadi Hengdia telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi hanya tiga muridnya yang berhasil menembus tingkat 3 kesengsaraan pencipta. Laikong memberi hormat kepada guru. Laikong langsung mengakuinya sebagai tuannya. Dua lainnya juga membungkuk kepada dua Raja Abadi lainnya di samping Raja Abadi Henghe. Ekspresi dua orang lainnya tidak berubah. Jelas sekali, mereka juga telah dipilih oleh beberapa Raja Abadi. Adapun mereka yang belum menemukan kekayaannya sendiri dan masih belum menerobos ke alam berikutnya, mereka semua menundukkan kepala dengan sedih. Untuk bisa memuja Raja Abadi sebagai tuan mereka adalah kesempatan langka. Jika mereka bisa menerobos saat ini, jalan masa depan mereka akan sangat berbeda dari sekarang. Jika aku bisa mengakui Raja Abadi sebagai tuanku, aku tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidupku. Sekelompok orang di sekitar Ningki memandang Laikong dan yang lainnya dengan iri. Kelima orang inilah yang menjadi teladan kesuksesan. Bagi mereka, masa depan mereka masih belum diketahui. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke alam void yang baru ditemukan. Tidak pasti apakah akan ada keberuntungan di dalamnya. Kalaupun ada, berapa banyak di antara 200 orang yang bisa mendapatkannya? Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Ningki ketika mereka memikirkan hal ini. Orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan kekayaan kali ini adalah dia. Wajah Laikong dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Mulai hari ini dan seterusnya, budidayanya akan setara dengan ayahnya, Lai Yang. Di masa depan, Yang Mulia Lai Yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Ketika berita terobosannya dan berita dia menjadi murid menyebar, ayahnya pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi Lai Family Patriarch. Memikirkan hal ini, Laikong melirik ke 200 orang di belakang Raja Abadi Pudu. Hem, begitu banyak orang yang memasuki alam void kali ini. Dan budidaya mereka bahkan belum setengah langkah menuju penciptaan. Ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresi Laikong berangsur-angsur berubah serius, karena dia melihat Ningki, dan Ningki juga menatapnya. Itu kamu. Suara Laikong sangat dingin. Dia menangkupkan tangannya ke arah Raja Abadi Henghe dan berkata, Tuan, saya bertemu dengan seorang teman lama. Oh, pergi. Raja Abadi Sungai Abadi sedikit menyipitkan matanya dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendapat izin, Laikong berjalan lurus menuju Ningki. Raja Abadi Pudu sedikit terkejut, dan alisnya perlahan berkerut. Laikong melirik sage Agung Suanzen, lalu menatap Ningki. Ketika dia menyadari bahwa aura Ningki sudah berada di alam transendensi akhir, tatapan tajam muncul di matanya. Kecepatan kultivasi Ningki mengejutkannya. Kali ini, dia telah tinggal di Voight Field selama lebih dari 100 tahun. Saat itu, ketika dia membuka kekosongan dan datang ke kota leluhur keluarga Wang, dia ingat bahwa tingkat kultivasi Ningki bahkan tidak berada di alam transendensi awal. Itu baru 100 tahun berlalu, dan dia telah melintasi beberapa alam besar. Putra Feng Jiuxian bahkan lebih berbakat dari Feng Jiuxian. Saat itu, Feng Jiuxian juga menghabiskan lebih dari 200 tahun untuk menerobos kerana karakteristik Dharma tahap akhir. Aku tidak bisa membiarkan orang ini hidup. Memikirkan hal ini, sudut mulut Laikong sedikit melengkung. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ningki dengan santai, seolah dia sedang menepuk bahu seorang teman lama. Namun, empat Raja Abadi yang hadir menyadari bahwa kekuatan penciptaan melonjak di telapak tangan Laikong. Bahkan jika Ningki adalah master penciptaan satu kesengsaraan, dia masih akan terluka. Teman lama. Raja Abadi Sungai Abadi memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun, karena Laikong dibawa ke sini oleh Raja Abadi Pudu, dia tidak berencana untuk bergerak. Sebaliknya, dia diam-diam mengunci Raja Abadi Pudu dengan auranya. Sejak awal, Raja Abadi Pudu merasa ada yang salah dengan cara Laikong memandang Ningki. Kini, dia sudah memastikan kalau memang ada perseteruan di antara keduanya. Namun, Raja Abadi Sungai Abadi tidak perlu takut bahwa dia akan bergerak. Raja Abadi Pudu juga ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan tempur Ningki setelah menerobos dari alam transendensi tahap menengah ke alam transendensi tahap akhir. Apakah dia mampu melawan Master Penciptaan 1 Kesengsaraan? Orang ini telah menerobos menjadi Master Penciptaan 1 Kesengsaraan dan sekarang menjadi murid dari Master Penciptaan 6 Kesengsaraan. Jika saya tidak dapat membunuhnya hari ini, dia pasti akan menyusahkan saya di masa depan. Karena dia ingin melakukannya ambil langkah pertama, ini adalah kesempatan. Engah! Terdengar suara lembut. Bukan telapak tangan Laikong yang mendarat di bahu Ningki. Sebaliknya, Ningki lah yang menepuk bahu Laikong terlebih dahulu. Gelombang Immortal Ki langsung menyerbu ke dalam tubuh Laikong, seketika menghancurkan kekuatan ciptaan yang baru saja diperolehnya. Dalam sekejap, kekuatan penciptaan di tubuh Laikong benar-benar dilahap oleh Ki Abadi yang tak terhentikan dan melonjak. Aura Laikong melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang sedang terjadi? Apakah tingkat kultifasinya mengalami kemunduran? Sepertinya dia baru saja menerobos menjadi master penciptaan satu kesengsaraan, tetapi dia gagal menstabilkan tingkat kultifasinya, menyebabkan tingkat kultifasinya turun. Semua orang terkejut. Empat eksistensi lainnya yang telah menerobos menjadi master penciptaan satu kesengsaraan memiliki pandangan sombong di mata mereka setelah pulih dari keterkejutan. Adapun mereka yang tidak memperoleh kekuatan penciptaan, mereka sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hati sambil memandang Laikong dengan gembira. Beraninya kamu. Raja Abadi Heng Hei adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun tingkat budidaya Laikong belum stabil, tidak mungkin tingkat budidayanya turun begitu saja. Saat dia melihat telapak tangan Ningki mendarat di bahu Laikong, wajahnya sedikit berubah. Dia muncul di depan Ningki dengan kecepatan kilat, menarik Laikong ke belakang, dan memukul dada Ningki dengan telapak tangannya. Sayang sekali. Ningki terlempar karena serangan telapak tangan dan mendarat dengan keras di tanah. Serangan telapak tangan dari Raja Abadi Sungai Abadi ini mengandung keberuntungan terpadat yang pernah dilihat Ningki dalam hidupnya. Itu hampir mengosongkan miliaran poin kesehatannya. Namun, selama itu bukan pembunuhan instan, Ningki tidak takut. Idola Dharma Kaisar Abadi 10.000 kuno bukanlah jenis kekuatan tirani biasa. Dalam sekejap mata, sebagian besar lukanya telah pulih. Kekuatan penciptaan telah hilang. Raja Abadi Heng Hem Rai Laikong, yang wajahnya pucat, dan menemukan bahwa tubuhnya kosong. Bahkan kekuatan ciptaan yang telah dia kembangkan ketika dia menjadi seorang kultifator alam penciptaan setengah langkah tidak terlihat dimanapun. Wajahnya berubah sangat jelek. Laikong adalah murid yang dia pilih secara pribadi. Jika dia telah mengasuhnya selama puluhan ribu tahun, dia mungkin mampu menerobos menjadi master penciptaan tiga kesengsaraan, atau bahkan master penciptaan empat kesengsaraan. Tapi sekarang, tingkat kultifasinya lumpuh di depannya. Ini seperti tamparan di wajahnya. Semua orang terkejut dengan perubahan ini. Baru kemudian mereka menyadari bahwa penurunan tingkat budidaya Laikong mungkin ada hubungannya dengan Ningki. Ketika mereka melihat Ningki, mereka bahkan lebih terkejut. Dia terkena telapak tangan Raja Abadi Heng He, dan dia masih hidup. Anak ini belum mati. Raja Abadi Heng He memandang Ningki dengan dingin, dan jejak keterkejutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Saat berikutnya, dia menyerang Ningki lagi. 1442. Akan menebasmu. Tidak baik. Ekspresi dari petapa agung kebenaran mendalam dan Jian Si Lai berubah pada saat yang bersamaan. Jika Raja Abadi Sungai Abadi menyerang lagi, Ningki tidak akan mampu menahannya apapun yang terjadi. Sayang sekali. Kelompok pembudidaya manusia di belakang Raja Abadi Pudu memandang Ningki dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka tidak yakin apakah basis budidaya Laikong jatuh karena Ningki, tetapi mereka yakin Ningki sudah mati sekarang. Heng He, kamu menindas yang lemah. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Raja Abadi Pudu bergerak dan muncul di depan Ningki. Dia melambaikan tangannya dan memblokir serangan Raja Abadi Heng He. Keduanya mundur beberapa langkah. Udu, apa maksudmu? Heng He menatap dingin pada Raja Abadi Pudu. Dua Raja Abadi lainnya yang datang bersamanya memandang mereka berdua dengan senyum tipis di wajah mereka. Meskipun mereka memiliki hubungan dekat dengan Heng He, dan ketiganya bertanggung jawab atas koordinat alam void bersama-sama, mereka tidak akan pernah bermusuhan dengan Raja Abadi Pudu karena masalah sepele seperti itu. Muridmu tidak mendengarkan penjelasan apapun dan mencoba membunuh orang yang aku pilih. Sekarang keterampilannya lebih rendah dan budidayanya telah lumpuh, kamu menonjol untuk menindas yang lemah. Apakah ini dapat diterima? Raja Abadi Pudu berkata sambil tersenyum tipis. Hubungan apa yang dimiliki anak ini denganmu? Apakah pantas menjadi musuhku demi dia? Heng dia berkata dengan dingin. Menjadi musuh bersamamu, kamu terlalu serius, Raja Abadi Heng He. Tapi sejak saya membawanya ke sini, tentu saja saya harus memastikan keselamatannya. Kalau tidak, siapa yang akan mendengarkan apa yang saya, Raja Abadi Pudu, katakan di masa depan. Raja Abadi Pudu berkata sambil tersenyum tipis. Ketika kelompok kultifator manusia yang dia bawa mendengar hal itu, ekspresi rasa hormat muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Abadi Pudu bahkan tidak akan memberikan muka kepada Raja Abadi Heng He hanya sebagai seorang kultifator manifestasi Dharma. Keberuntunganku, keberuntunganku. Ekspresi Laikong tidak sedap dipandang saat dia melihat ke dalam dirinya. Dia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar kosong, dan tidak ada sehelaipun kekuatan penciptaan yang dapat ditemukan. Wajahnya langsung berubah dari pucat pasi menjadi pucat pasi, dan dia memandang Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi. Masih ada sedikit keraguan di hatinya. Metode apa yang digunakan Ningki untuk menghancurkan kekuatan penciptaannya? Ningki menatap punggung Raja Abadi Pudu dengan heran. Dia tidak menyangka Raja Abadi Pudu akan membantu. Kemudian, Ningki bertemu dengan tatapan Laikong dan tersenyum mengejek. Saat itu, Laikong menganggapnya sebagai semut dan ingin membunuhnya sesuka hati, menyebabkan kematian Wang Sui. Namun kini, basis budidaya Laikong yang baru saja ia tembus dihancurkan olehnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak bisa membunuh Laikong di tempat dengan kecepatan kilat. Reaksi dan kecepatan Raja Surgawi Sungai Abadi terlalu cepat. Selama Ningki diberi waktu lagi, Laikong tidak hanya akan jatuh ke alam kultifasi, tetapi dia juga akan mati di tempat. Sangat baik. Melihat Raja Abadi Pudu dalam diam sejenak, Raja Langit Sungai Abadi tiba-tiba tertawa. Saya bisa mengampuni anak ini, tapi saya adalah Raja Abadi yang bermartabat. Anak ini menghancurkan basis budidaya murid sekte luar yang baru saja saya terima di depan saya. Apakah Anda akan memberi saya penjelasan? Jika tidak, maka hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Menguasai. Ketika Laikong mendengar ini, dia memandang Raja Surgawi Sungai Abadi dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Sungai Abadi tidak membalaskan dendamnya? Diam. Raja Surgawi Sungai Abadi menatap Laikong dengan dingin. Sepotong sampah ini akhirnya berhasil menembus menjadi master penciptaan, tetapi dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang kultifator alam transendensi akhir hingga basis budidayanya turun. Dia benar-benar sebodoh babi. Dia sudah menyerah pada Laikong. Paling-paling, dia bisa memastikan Laikong bisa hidup beberapa tahun lagi. Bagaimanapun, Laikong baru saja menjadi murid Raja Surgawi Sungai Abadi. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Laikong saat ini. Pemuda ini hanya berada di alam transendensi akhir, tapi metodenya sangat ajaib. Jika aku tidak menyingkirkannya hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Uduh, huh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Kilatan dingin melintas di mata Raja Surgawi Sungai Abadi. Sebuah penjelasan. Raja Abadi Pudu sedikit mengernyit. Dia berbalik untuk melihat Ningki, yang berdiri di belakangnya pada suatu saat. Ia menghela nafas dalam hatinya dan berkata kepada Raja Langit Sungai Abadi, anak ini telah terkena serangan telapak tanganmu. Jika dia tidak mati, itu akan menjadi kekayaannya. Apakah penjelasan ini tidak cukup? Tentu saja tidak. Raja Langit Sungai Abadi mencibir dan berkata, apakah kamu ingin dia memasuki alam void? Biarkan anak ini meninggalkan tempat ini dalam waktu tiga hari dan jangan pernah memasuki kota Surgawi Pengembangan Dao selama sisa hidupnya. Kalau begitu, aku akan memberimu wajah dan membiarkan dia pergi hari ini. Ekspresi Sage Agung Swan Zen dan yang lainnya sedikit berubah. Tindakan Raja Langit Sungai Abadi setara dengan memotong peluang Ningki untuk maju. Di masa depan, mungkin akan sulit baginya untuk menerobos menjadi master penciptaan, dan dia tidak akan pernah bisa memasuki kota Surgawi Pengembangan Dao selama sisa hidupnya. Ini berarti dia tidak akan pernah bisa memasuki alam void di masa depan untuk memanfaatkan peluang. Wajah Jian Silai menjadi gelap. Dia memandang laikong dengan acu-ta'acu, tetapi kebencian yang sangat besar muncul di hatinya. Pria inilah yang telah memaksa orang di dalam hatinya untuk menghilang, dan sekarang, dia telah memaksa putranya ke keadaan seperti itu. Raja Abadi Pudu, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya tidak keberatan untuk tidak pergi ke alam void. Keberuntungan saya tidak ada di sini. Ningki berkata sambil tersenyum. Raja Abadi Pudu sedikit terkejut. Dia menatap Ningki dengan tatapan rumit. Jika Ningki belum memiliki seorang master, dia tidak akan menjadi musuh Raja Surgawi Sungai Abadi karena Ningki. Bahkan jika dia tidak bergerak hari ini, para kultifator di dunia luar tidak akan berani menjelek-jelekkan dia di belakang punggungnya. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Raja Abadi Pudu berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya sudah mengambil keputusan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tidak ada kengganan di wajahnya, seolah-olah alam void sebenarnya tidak penting baginya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengira Ningki memaksakan senyuman. Jika kekayaannya tidak ada di sini, di mana lagi? Manakah dari Raja Abadi yang hadir yang tidak memasuki alam kekosongan untuk mencapai pencapaian mereka saat ini? Bagus. Raja Abadi Pudu mengangguk dengan acuh-ta'acuh. Apa yang kamu tunggu? Raja Surgawi Sungai Abadi memarahi dengan dingin. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Raja Surgawi Sungai Abadi, lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Ningki memandang Raja Surgawi Sungai Abadi dan berkata sambil tersenyum tipis. Seluruh tempat seketika menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara setetes jarumpun. Bahkan Laikong memandang Ningki dengan bingung. Apakah orang ini gila? Seorang kultifator manifestasi Dharma Tahap Akhir benar-benar mengatakan bahwa dia akan membunuh Raja Abadi di masa depan. Dua Raja Abadi lainnya yang berdiri tidak jauh memandang Ningki bersama dengan Raja Abadi Pudu. Ekspresi mereka sangat aneh, tapi sedikit kekaguman muncul di mata mereka. Dengan mengatakan itu, Ningbaixuan pada dasarnya memaksa dirinya sendiri ke jalan buntu, tetapi peluangnya untuk bertahan hidup juga kecil. Setidaknya, Raja Langit Sungai Abadi tidak akan mengirim siapapun untuk membunuhnya lagi. Dan orang-orang akan berpikir bahwa dia takut pada pemuda ini. Menarik, hanya dalam waktu seratus tahun lebih sedikit, Anda telah tumbuh ke level ini. Apa yang akan terjadi jika Anda diberi waktu beberapa ratus tahun lagi? Sekitar 10 meter di belakang sage agung kebenaran yang mendalam, sesosok tubuh memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Dia tidak lain adalah Meng Tiansu, yang telah mengubah penampilannya. Sejak Ningki melihatnya, Meng Tiansu sudah memperhatikan Ningki. Namun, untuk tujuan itu, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia mengubah penampilannya. 1443. Kemajuan Garis Keturunan Yang ini, Ningki sedang berpikir keras. Nuwa duduk di seberangnya, memegang dagunya dengan tangan dan menatap Ningki. Meng Tiansu mengubah penampilannya hanya untuk pergi ke alam void. Atau, kamu tidak ingin aku mengenalimu. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu. Kapal abadi Nuwa saat ini sedang menuju kota Tonggu. Saat Ningki pergi, dia bertukar pandang dengan Sage Agung Suanzen dan Jianxi. Ia yakin keduanya akan membantunya mengetahui keberadaan orang tuanya. Pada saat itu, dia secara tidak sengaja melihat seseorang berdiri di belakang Sage Agung Suanzen. Ningki tanpa sadar memeriksa atribut orang itu dan baru kemudian dia menemukan bahwa Meng Tiansu lah yang bersembunyi di tengah kerumunan. Ningki tidak dapat mengetahui tujuan Meng Tiansu, jadi dia berhenti memikirkannya. Orang ini misterius dan mempunyai hubungan dengan dunia bawah. Mungkin dia akan berguna di masa depan. Meskipun dia tidak berhasil menjelajahi alam void, Ningki tidak kecewa. Lagi pula, kekayaannya tidak ada di sana. Dengan sistem pembunuhan naga terkuat, selama dia menerobos ke alam transendensi yang sempurna, dia akan mampu melewati misi kemajuan dan menjadi pencipta. Dia tidak perlu pergi ke domain void. Dia mendapat dua manfaat dari perjalanan ini. Salah satunya adalah artefak roh tingkat tertinggi, Tungku Pil Tai Sang Lao Jun, dan itu datang dengan misi sampingan. Yang lain membunuh sepuasnya di bidang keberuntungan Raja Abadi Pudu. Dia tidak hanya mendapatkan kristal pembunuh naga dalam jumlah besar, dia juga berhasil menembus tahap akhir alam manifestasi Dharma. Saat aku berada di tahap tengah alam transendensi, aku sudah bisa membunuh Master Penciptaan Kesengsaraan Pertama. Sekarang kecakapan bertarungku meningkat sepuluh kali lipat, aku bahkan mungkin bisa bertarung melawan Master Penciptaan Kesengsaraan Kedua. Raja Abadi Heng Hei adalah ahli penciptaan kesengsaraan ke-6. Saat kekuatanku terus meningkat, ditambah dengan staf naga melingkar, seni gajah naga penekan penjara, dan kemampuan ilahi bawaan ras surgawi, Rahmat Tuhan, aku mungkin bisa membunuh orang ini selama aku menerobos ke guru penciptaan kesengsaraan ketiga. Pemimpin, kita hampir sampai di kota Tonggu. Nuwa menyelap pikiran Ningki. Apakah kita sudah sampai? Ekspresi Ningki berubah, jangan terburu-buru untuk kembali. Pergi dan selidiki situasi di sini. Saya ingin peta rincin dari dinasti Jenderal Naga Abadi. Nuwa adalah orang yang paling cocok untuk menangani masalah ini. Dia adalah roh artefak dan dapat kembali ke kapal Nuwa kapan saja. Bahkan sang pencipta tidak akan mampu menahannya di sini. Ya, Nuwa tersenyum manis. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Garis keturunan ras abadi kehancuran dunia Ningki telah mencapai peringkat tinggi. Di atas peringkat tinggi, ada lima peringkat puncak, paramon, penciptaan, abadi, dan abadi-abadi. Puncak garis keturunan suku abadi penghancur dunia hanya membutuhkan 50 ribu kristal pembunuh naga untuk maju, dan puncak garis keturunan ultimate membutuhkan 5 juta. Ningki sekarang memiliki lebih dari 60 ribu kristal pembunuh naga, yang cukup baginya untuk naik ke puncak. Saya ingin tahu manfaat apa yang dapat diberikan oleh garis keturunan terbaik bagi saya. Ningki sangat menantikannya. Sistem, aku ingin menukarnya dengan garis keturunan ras abadi penghancur dunia yang terkemuka. Sistem akan mengurangi 50 ribu kristal pembunuh naga dari tuan rumah. Apakah Anda yakin ingin maju? Notifikasi sistem berbunyi. Ya, Ningki berkata dengan ringan. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius mengalir ke tubuh Ningki, terus-menerus mengubah garis keturunannya. Kali ini, Ningki dengan sengaja menggunakan kiabadinya untuk menguji kekuatan ini. Namun, begitu kiabadi menyentuh pihak lain, ia segera hancur dan menghilang sepenuhnya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari lubuk hati Ningki. Rasa sakit ini sungguh luar biasa. Bahkan dengan tekad kuat Ningki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan wajahnya berkerut. Rasa sakit itu berlangsung sekitar 5 menit. Saat menghilang, Ningki sudah banyak berkeringat. Ini adalah peringatan bagi tuan rumah. Notifikasi dingin sistem berbunyi lagi. Sebuah peringatan bagi saya. Mata Ningki berkilat dingin. Dia tidak lagi mencoba menantang otoritas sistem. Kenyataan telah membuktikan bahwa dengan kekuatannya saat ini, sistem dapat membunuhnya dengan mudah jika diinginkan. Saat garis keturunannya terus dimodifikasi, kekuatan misterius yang tak ada habisnya pertama kali disuntikan ke dalam garis keturunannya, dan kekuatan lain disuntikan ke dalam bentuk Dharma Ningki. Ningki menyadari bahwa bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial kelas atas surga sedang mengembun dengan sangat cepat. 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. 100.000 tahun, 200.000 tahun, 300.000 tahun. Hanya dalam satu hari, Ningki merasa bahwa budidayanya telah meningkat hampir 500.000 tahun. Itu setara dengan menelan 5.000 pil pemulihan Taishang dan membunuh 5.000 pembudidaya alam transendensi. Ini adalah penilaian Ningki sendiri. Tidaklah akurat menggunakan tahun untuk menghitung. Bagaimanapun, budidaya beberapa orang selama satu tahun setara dengan budidaya orang lain selama seribu tahun. Seorang kultifator alam transendensi dengan kultifasi jutaan tahun mungkin tidak mampu menahan pukulan dari pencipta kesengsaraan pertama. Namanya budidaya tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur. Yang penting adalah kualitas. Sama seperti Ningki sekarang, selama dia tidak menerobos ke alam baru, bahkan jika dia diberi waktu puluhan juta tahun untuk berkultifasi, itu hanya akan membuat kultifasinya lebih kuat. Peningkatan kekuatan tempur tidak akan terlalu berlebihan. Kekuatan misterius ini belum melemah dan masih memberi nutrisi pada bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial Ningki. Saat bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial terkondensasi, Ki Abadi juga meningkat secara eksponensial. Satu bulan kemudian, Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil meningkatkan garis keturunan Anda ke puncak. Notifikasi sistem berbunyi. Ningki perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas dengan lembut. Semburan Ki Abadi mengalir keluar dari mulut Ningki seperti sungai dan kemudian ditelan ke dalam perut Ningki. Menghembuskan napas membentuk sungai. Ki Abadinya saat ini telah meningkat sekitar 100 kali lipat dibandingkan ketika dia baru saja menerobos ke alam transendensi. Di bulan ini, meskipun kekuatan garis keturunan terus melemah, hal itu juga meningkatkan budidaya Ningki hampir 5 juta tahun. Itu setara dengan membunuh 50 ribu kultifator di alam karakteristik Dharma dan menelan 50 ribu pil pemulihan besar Thaisang. Namun, bentuk Dharma Kaisar Abadi Primordial Ningki berbeda. Itu masih jauh dari cukup baginya untuk menerobos lagi. Dia membutuhkan setidaknya 5 juta tahun budidaya lagi. Saya tidak menyangka kemajuan garis keturunan saya akan memberikan banyak manfaat bagi saya. Saya masih jauh dari alam transendensi ke alam transendensi, tetapi sekarang jaraknya telah diperpendek setengahnya. Jika saya benar-benar menghitung kultifasi saya sekarang, aku seharusnya sudah setengah jalan menuju alam transendensi, kan? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung. Meskipun dia setengah jalan menuju alam transendensi, kekuatannya tidak terduga bagi para penggarap alam transendensi biasa. Mungkin bahkan pencipta kesengsaraan kedua tidak akan mampu melawannya. Ningki sekarang yakin bahwa dia bisa melawan pencipta tiga kesengsaraan. Dia baru saja menerobos ke alam transendensi, dan sekarang dia telah menerobos ke alam transendensi. Jika Raja Abadi Pudu melihat kecepatan kultifasi seperti ini lagi, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menjadikan Ningki sebagai muridnya. Jika Raja Abadi Henghe melihat ini, dia mungkin akan mengabaikan segalanya dan langsung membunuh Ningki. Karena kecepatan kemajuan seperti ini terlalu mengerikan, siapapun yang melihat ini akan ketakutan. Jika seseorang merasa ada sesuatu yang terlalu menakutkan, mereka pasti ingin menghancurkannya. Ini adalah sifat manusia. 1444 Mungkin karena terobosan berturut-turut dalam budidayanya, fondasi Ningki agak tidak stabil. Dia harus mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun sebelum dia secara bertahap menstabilkan budidayanya yang tiba-tiba meningkat lebih dari 5 juta tahun. Tiga bulan telah berlalu di dunia luar. Nuwa sudah lama menunggu di kapal Nuwa. Bahkan Hualang sudah keluar dari kamarnya untuk menunggu Ningki. Tiba-tiba, Ningki muncul di depan mereka. Hualang dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya dan membungku hormat. Terima kasih, leluhur Beisuan, karena telah memberiku obat mujarab. Hualang sangat berterima kasih. Oh, Anda menerobos. Ningki tersenyum. Hualang baru berada pada tahap akhir dari fase Dharma, tetapi sekarang dia tinggal setengah langkah lagi dari alam roh yang disempurnakan. Itu jelas merupakan efek dari Thaisang Grand Restore Elixir. Bagi para kultifator seperti dia, Thaisang Grand Restore Elixir yang dapat meningkatkan kultifasi mereka 10 ribu tahun sudah cukup untuk membantu mereka menerobos. Namun bagi Ningki, itu seperti setetes air yang jatuh ke laut. Ningki tidak iri. Misalnya, jika tubuh Hualang adalah sebuah cangkir yang hanya dapat menampung satu cangkir air, maka bentuk Dharma Ningki adalah sebuah sungai yang dapat menampung banyak cangkir air. Iya, itu semua berkat obat mujarab dari leluhur Patriark Beisuan. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa menerobos bahkan jika aku memasuki alam void. Hualang menghela nafas. Dia mengira hari-hari berikutnya akan sangat tragis. Bagaimanapun, dia telah melihat Ningki membunuh para penggarap sembilan kata setan sekte. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah membunuhnya. Bahkan jika dia membuat sumpah surgawi, itu tidak ada gunanya. Dia tidak menyangka Ningki akan memberinya pil untuk membantunya meningkatkan kultifasinya. Daripada menggantungkan harapannya pada domain void yang halus, akan lebih praktis jika memberikan pil pemulihan hebat tertinggi kepadanya. He he, berkultifasilah dengan baik di masa depan. Aku tidak akan meremehkanmu dalam ramuan. Ambil artefak spiritual tingkat rendah ini. Ningki tersenyum dan dengan santai melemparkan pedang pendek ke Hualang. Artefak spiritual tingkat rendah. Hualang terkejut dan dia segera mengambilnya. Dia hanya mendengarnya di legenda, tapi dia belum pernah melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, artefak spiritual tingkat rendah adalah harta karun bahkan bagi pencipta kesengsaraan pertama. Bagaimana mungkin dia, seorang kultifator dari benua kura-kura hitam, pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini benar-benar senjata spiritual tingkat rendah? Hualang dengan hati-hati memegang belati itu dengan kedua tangannya. Dia merasa sedikit sesak karena belati itu secara samar-samar memancarkan sepotong kekuatan ciptaan. Namun, Anda tidak memiliki kekuatan penciptaan, jadi Anda tidak dapat menyempurnakan senjata tingkat rendah. Bukan ide yang buruk untuk mengamati dan memotong beberapa buah di waktu luang Anda. Saat menghadapi musuh, selama lawannya tidak setengah langkah dari alam penciptaan, efek tusukan ini sedikit lebih baik daripada artefak Dharma tingkat tertinggi. Ini dianggap praktis untuk memecahkan Arrai. Ningki tersenyum tipis. Selama perjalanan ke bidang keberuntungan Raja Abadi Pudu, selain membunuh orang dan mendapatkan kristal pembunuh naga, yang dia gunakan untuk memadatkan bentuk dharmanya, Ningki juga memperoleh beberapa artefak roh tingkat rendah. Namun, Ningki tidak menggunakannya, jadi dia memberikan masing-masing Santo Agung Suanzen dan Jian Silai. Sekarang, masih ada empat atau lima artefak roh di tas penyimpanannya. Ngomong-ngomong, para penggarap ras naga memang kaya raya. Di antara umat manusia, bahkan pencipta kesengsaraan pertama harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli artefak roh tingkat rendah. Namun, mereka, sekelompok manusia yang bahkan belum berada di alam penciptaan setengah langkah, sebenarnya telah menyumbangkan tujuh atau delapan di antaranya kepada Ningki. Terima kasih, leluhur Bae Suan. Terima kasih. Hualang dengan cepat bersujud dan membungkuh. Panggil saja aku Tuan Muda di masa depan. Aku khawatir kamu harus menghabiskan waktu yang sangat lama di sini. Untungnya, Nuwa akan menemanimu. Jika kamu bosan, mintalah dia untuk membawamu ke hiburan. Ola dan mengajarimu cara bermain dengan benda-benda indah itu. Ningki tersenyum. Hal-hal indah tentu saja adalah berbagai program hiburan yang datang bersama Nuwa. Bahkan ada jaringan area lokal virtual. Jika bukan karena tidak ada sinyal di tempat ini, mereka mungkin dapat terhubung ke jaringan Atlantis kuno. Seolah-olah mereka ada di sana, dan itu terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ya, Tuan Muda. Hualang dengan cepat menerima identitasnya dan menjalankan perannya. Dia berdiri di samping Ningki seperti seorang pelayan wanita. Nuwa, apakah kamu mendapat informasi kali ini? Ningki tersenyum. Pemimpin, distribusi kekuatan Jenderal Naga Dinasti Langit ada di sini. Silakan lihat. Nuwa tersenyum dan tidak melakukan apapun. Peta virtual muncul di kamar kapten. Di atasnya ada model 3D yang membuat peta seluruh dinasti langit Jenderal Naga. Distribusi kekuatan utama juga ditandai dengan warna merah, biru, dan ungu. Di antara mereka, merah melambangkan yang terlemah, dan ungu melambangkan yang terkuat. Tentu saja, ada banyak tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh robot tipe serangga pengintai yang dikirim Nuwa. Dibiarkan kosong, tetapi informasi yang dikumpulkan oleh Nuwa juga ditandai di peta. Ini adalah pertama kalinya Hualang melihat peta seperti itu. Matanya melebar. Bahkan sebagai seorang kultifator karakteristik Dharma tahap akhir, dia seperti dewa di mata manusia. Dia telah melihat semua jenis slip dan peta batu diok, tetapi tidak ada satupun yang sejelas, lugas, dan sedetail yang ada di depannya. Di peta, titik-titik merah padat, titik biru lebih sedikit dan titik ungu paling sedikit. Hanya ada 30 tempat. 30 tempat ini harus memiliki kehadiran para pencipta. Ningki dengan santai menunjuk titik biru. Kemudian, peta virtual diperbesar dan gambar menjadi lebih detail. Itu adalah sebuah rumah besar. Bahkan bunga dan tanaman di dalamnya ditampilkan dalam mode 3D. Pemimpin, pemilik rumah besar ini adalah pencipta kesengsaraan kedua, seekor naga. Kata Nuwa. Yang biru semuanya adalah pencipta kesengsaraan pertama. Ningki bertanya. Iya. Nuwa mengangguk. Maka tidak mudah untuk mendeteksi pencipta kesengsaraan pertama. Jika beberapa pencipta kesengsaraan kedua mati, Longjiang yang abadi pasti akan menyadarinya. Saya ingat dia adalah pencipta kesengsaraan kelima, bukan. Dia hampir menjadi raja abadi. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia berkata, pilih semua naga di tempat yang ditandai biru ini. Saya ingin mengunjungi mereka satu per satu. Benar sekali, alasan mengapa Ningki meminta Nuwa untuk menyelidiki tempat ini sangat sederhana. Dia ingin mendapatkan uang sebelum pergi. Pencipta kesengsaraan pertama dapat meningkatkan budidayanya cukup banyak. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke alam transendensi yang disempurnakan, dia masih bisa meningkatkan budidayanya beberapa juta tahun. Yang paling penting adalah kristal pembunuh naga. Jika dia memiliki lima juta kristal pembunuh naga, dia dapat menukarnya dengan garis keturunan tertinggi dan langsung menerobos kesempurnaan agung karakteristik Dharma, atau bahkan setengah langkah menuju penciptaan. Kecepatan perhitungan Nuwa sangat cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia memilih informasi yang dibutuhkan Ningki. Kemudian, semua gambar di peta meredup. Hanya tempat-tempat yang memenuhi kriteria Ningki yang menjadi lebih terang. Hualang diam-diam menebak. Mungkinkah Tuan Muda mengetahui pencipta klan naga ini? 1445 Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu mengetahuinya? Ayo, ayo, ayo. Tidak perlu berdiri dalam upacara. Karena kamu di sini sebagai tamu, tentu saja aku akan memperlakukanmu dengan yang terbaik. Anak-anak berusia tiga tahun adalah yang paling enak dan manis. Setelah kamu selesai makan, kamu bisa menggunakan kepalanya sebagai anggur dan meminumnya dengan jus otak. Bukankah itu sempurna? Seorang lelaki kekar menggendong seorang anak manusia yang gemetar ketakutan dan tidak dapat berbicara lagi. Dia duduk di aula dan tertawa terbahak-bahak. Meski pria kekar ini berwujud manusia, ia memiliki dua tanduk di kepalanya. Dia adalah anggota dari ras naga. Ada delapan tamu lain di aula. Mereka semua memiliki penampilan yang aneh dan jelas merupakan anggota ras alien. Tak satu pun dari mereka adalah manusia. Di depan mereka masing-masing ada seorang anak berusia tiga tahun yang duduk di atas meja dengan wajah pucat. Dia sepertinya berada di bawah semacam batasan dan tidak menangis atau membuat keributan. Kau terlalu sopan, dewa jahat surgawi yang sempurna. Makanan lezat seperti itu hanya bisa dicicipi di dinasti langit yang dikendalikan oleh ras naga. Jika kita berada di dinasti langit lain dan para kultifator manusia mengetahuinya, mereka pasti akan mengejar kita hingga ribuan mil. Seorang kultifator bermata licik berkata sambil tersenyum. Saat dia tertawa, dia memperlihatkan sederet gigi putih tajam. Bagus sekali, kata yang bagus. Kalian semua datang dari tempat yang jauhnya ribuan mil. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan tugas saya sebagai tuan rumah? Pria kekar dari ras naga, yang dipanggil Tianxie, tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, dia sangat senang dengan sanjungan itu. Di antara sembilan dari mereka, budidayanya adalah yang terkuat, dan dia memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke alam pencipta kesengsaraan kedua. Jadi, delapan orang lainnya melihatnya sebagai pemimpin mereka. Setiap sepuluh tahun, mereka berkumpul, dan mereka dapat dianggap sebagai kelompok kecil. Hal ini sangat umum terjadi di kalangan pencipta, terutama para penggarap keliling. Penggarap tanpa dukungan apapun paling menyukai aliansi semacam ini. Lagi pula, memiliki satu pencipta lagi sebagai teman berarti lebih percaya diri. Ketika mereka menemui kesulitan, mereka dapat saling membantu dan dengan mudah melewatinya. Mungkin karena dia sedang memikirkan sesuatu, Heavenly Evil Perfected Immortal tidak langsung menyerang anak di tangannya. Melihat ini, delapan orang lainnya tidak makan terlebih dahulu. Huh, aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Kudengar salah satu dari sembilan pembulu darah ramuan besar, pembulu darah ramuan malam matahari terbenam, memiliki warisan daupil yang akan segera dibuka. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat untuk budidaya kita di masa depan. Dewa jahat surgawi yang sempurna menghela nafas. Mata semua orang bersinar karena terkejut. Sebenarnya ada hal seperti itu. Sembilan pembulu darah ramuan besar belum menghasilkan warisan alkimia daupil selama tujuh hingga delapan ratus tahun, bukan? Raja Langit Iblis Surga, sembilan pembulu darah pil besar bukanlah sesuatu yang bisa kita dambakan. Bahkan persatuan alkemis hanya diperbolehkan mengirimkan dua gubernur untuk berpartisipasi. Dari 300 dinasti abadi, hanya seperlima dari mereka yang memiliki persatuan alkemis. Di sana, selain itu, bahkan tujuh sekte terkuat di benua tengah hanya diperbolehkan masing-masing 10 slot. Hal yang sama juga terjadi pada serikat alkemis. Sisanya adalah mereka yang memiliki enam keberadaan pencipta kesengsaraan. Bahkan jika kita mendambakannya, masih ada tidak ada yang bisa kita lakukan. Kultifator bermata licik dengan gigi tajam berkata sambil tersenyum masam. Itu benar. Bahkan dinasti surgawi dengan tiga ahli penciptaan kesengsaraan, empat ahli penciptaan kesengsaraan, dan lima ahli penciptaan kesengsaraan tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Saya pikir Celestial Iblis harus menyerah pada gagasan ini dan minumlah sepuasnya hari ini. Seseorang menimpali. Celestial Iblis menggelengkan kepalanya, dan secerca harapan melintas di matanya. Kaisar Langit Daoyan muncul kali ini dan menaklukkan Benua Tengah dengan metode yang menggelegar. Aturan sebelumnya adalah masa lalu, dan mungkin ada aturan baru untuk pembukaan warisan Alkimia Daoyan kali ini. Itu sebabnya saya memanggil semua dari kalian di sini untuk membuat persiapan yang cukup. Jika ada perubahan arah, kita bisa bergabung dan berangkat ke sana. Tidak peduli apapun, tempat ini tidak terlalu jauh dari sembilan pembuluh darah ramuan besar. Jika memang ada perubahan, kami bisa segera bertindak. Oh. Delapan dari mereka saling memandang dan mengangguk sambil berpikir. Lalu, mereka tertawa serempak. Celestial Iblis benar-benar bijaksana. Kami malu dengan inferioritas kami. Tidak sama sekali. Haha, karena urusan kita sudah selesai, ayo nikmati kelesatan ini. Kejahatan surgawi tertawa. Semua orang memandang anak di depan mereka sambil tersenyum. Saat mereka meraih anak itu dan hendak memakannya, dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, perlahan berjalan ke Aola. Hmm. Tidak ada yang melaporkan. Celestial Iblis dan yang lainnya tampak serius. Mereka takut pihak lain tidak datang dengan niat baik. Siapa kamu? Celestial Iblis melihat sosok tinggi dan besar itu dan bertanya dengan dingin. Tingkat kultifasi pihak lain tidak bisa diremehkan untuk bisa masuk ke kediamannya yang dijaga ketat secara terbuka. Kedelapan temannya meletakkan anak itu di tangan mereka dan berdiri. Tatapan mereka tertuju pada Ningki. Adapun Envaiwa di sampingnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah seorang kultifator manusia. Bau manusia di Ningki membuat mereka sembilan semakin waspada. Apakah kamu mengadakan pesta di sini? Kenapa kamu tidak menelponku? Ningki terkekeh. Celestial Iblis memasang senyuman palsu. Apakah kamu ingin memakan anak manusia ini juga? Mengapa Anda tidak memberitahu kami nama Anda dan berteman dengan kami untuk mengetahui apakah kami berada di jalur yang sama? Tidak perlu berteman dengan kami. Hanya saja kamu tidak menelponku hari ini, jadi... Ningki tersenyum tipis. Terus. Kejahatan surgawi tertawa. Jadi aku berencana untuk menghajarmu sampai mati. Ningki tersenyum tipis. Eh, dia tampaknya adalah seorang kultifator karakteristik Dharma. Itu benar, dia tidak memiliki aura penciptaan apapun pada dirinya. Semut, kamu hanyalah ciri Dharma. Beraninya kamu datang ke sini. Oh, gadis di sampingmu cukup cantik. Mengapa Anda tidak melayani kami? Semua orang sepertinya menyadari bahwa tingkat kultifasi Ningki sangat rendah dan menghela nafas lega. Suasananya tidak lagi tegang, dan mereka menganggap kata-kata Ningki sebagai lelucon. Tapi kejahatan surgawi tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menjadi lebih khusyuk. Dia hendak berbicara ketika Ningki bergerak. Dia sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga delapan alien bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Ningki memberi mereka masing-masing telapak tangan. Energi spiritual abadi yang kejam secara langsung menghancurkan kekuatan hidup mereka. Delapan pencipta kesengsaraan pertama bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan domain ciptaan mereka sebelum mereka mati di tempat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Siapa kamu? Ketakutan melintas di mata Celestial Evil. Mata anak-anak berusia tiga tahun tiba-tiba berbinar saat mereka memandang Ningki dengan bingung. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh Celestial Evil menegang. Sosok itu datang dari belakangnya. Sosok Ningki perlahan memudar di depannya. Itu sangat cepat bahkan para pencipta tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tingkat kultivasi orang ini setidaknya adalah kesengsaraan kedua. Tidak, pencipta kesengsaraan ketiga. Saya. Saat penguasa jahat surgawi yang sempurna hendak mengumumkan latar belakangnya, telapak tangan Ningki mendarat di punggungnya. Kemarahan di matanya perlahan memudar. Sinar cahaya putih memasuki tubuh Ningki, dan karakteristik Dharma Kaisar Abadi Primordial menjadi lebih kental. Masing-masing dari sembilan orang ini memiliki lebih dari seribu poin dosa, yang setara dengan sepuluh ribu kristal pembunuh naga lainnya. Ketua, bagaimana dengan anak-anak ini? Noah menunjuk ke arah sekelompok anak berusia tiga tahun yang memiliki ekspresi polos di wajah mereka. Bawa mereka pergi. Ningki mengerutkan kening dan berkata dengan lemah. Bagus. Saya hanya khawatir tidak ada yang mau bermain dengan saya. 1446. Dinasti Abadi Suanyai Dengan tambahan sekelompok anak-anak di atas kapal Noah, banyak hal yang harus dilakukan Noah. Dia memiliki segala macam pengetahuan tentang Atlantis kuno dalam pikirannya, dan ini adalah saat yang tepat baginya untuk memamerkan keahliannya. Mengenai asal-usul anak-anak ini, Ningki menanyakan beberapa dari mereka, tetapi mereka semua tidak dapat berbicara dan tidak dapat berbicara sama sekali. Sebaliknya, anak yang dia selamatkan dari Perfected Lord Heavenly Diabolical lebih cerdas dan bisa menjelaskan situasinya dengan tertib. Orang tuanya telah terbunuh, dan orang tua dari anak-anak lainnya mungkin juga sama. Ajari mereka beberapa teknik kultivasi biasa. Adapun apa yang terjadi di masa depan, itu tergantung pada temperamen mereka. Ningki meninggalkan Noah setelah memberikan beberapa instruksi kepada Noah. Kristal pembunuh naga yang diperoleh dari membunuh penguasa jahat surgawi yang sempurna dan yang lainnya cukup melimpah. Pada saat yang sama, pencipta kesengsaraan pertama setara dengan lima puluh pil pemulihan besar Taishang. Ningki memperoleh lebih dari empat puluh ribu tahun kultivasi, dan bentuk Dharma Kaisar Abadi sepuluh ribu kuno menjadi lebih kental. Setengah tahun kemudian, ketika Jenderal Naga Dinasti Surgawi kehilangan lebih dari seratus pembudidaya naga pencipta kesengsaraan pertama, Dinasti Surgawi akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Banyak tentara muncul di mana-mana, termasuk pasukan terkuat di bawah True Immortal Long Jiang, tentara naga ilahi. Pada saat yang sama, Ningki telah meninggalkan Dinasti Jenderal Naga Langit melalui susunan teleportasi. Setelah perjalanan panjang, menggunakan susunan teleportasi, Ningki kembali ke kota besaran Dinasti Abadi Gerbang Rusa beberapa bulan kemudian. Terakhir kali dia pergi, kekuatan tempur Ningki setara dengan pencipta kesengsaraan pertama, dan masih ada kesenjangan antara dia dan pencipta kesengsaraan kedua. Tapi kali ini, Ningki yakin bahwa dia bisa melawan pencipta kesengsaraan ketiga. Komandan, kamu kembali. Mo Yu kebetulan berada di halaman. Ketika dia melihat Ningki masuk, dia buru-buru meliriknya. Ningki sedikit terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yang Mulia Blackwater keluar dan mencibir pada Ningki, Komandan Ning, Anda benar-benar orang yang sibuk. Sebagai Komandan Kota Damai Besar, jika Anda tidak tinggal di sini untuk menjaga tempat ini, di mana lagi bisa kamu riang. Yang Mulia Air Hitam diikuti oleh Hantu Senior, Li Kun Sin, Bai Cheng, dan Ling Fei. Ningki tidak bisa merasakan aura mereka di aliansi alkemis. Kemana aku pergi? Ningki tersenyum. Apa hubungannya itu denganmu? Ningbei Xuan, Meskipun kamu dan aku sama-sama komandan, aku adalah pencipta kesengsaraan kedua. Jika kamu terus mengutarakan omong kosong seperti itu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Pil Venerate Blackwater berteriak dengan dingin, kemarahan memenuhi matanya. Ningki tersenyum. Jika bukan karena pil Saga Emerald C dan 33 True Immortal dari Alchemist Alliance berdiri di belakang pil Supremacy Blackwater, Ningki pasti sudah menghajarnya hingga babak belur. Katakan, Tunggu aku di sini. Ada apa? Jangan bilang kamu datang mencari masalah denganku demi muridmu yang tidak berguna. Ningki tertawa. Jangan khawatir, kemampuan Wang Ting lebih rendah, jadi dia pantas mati. Kali ini, penguasa ini datang ke sini karena aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Pil Sain Emerald C telah memerintahkanmu untuk meninggalkan kota Gritan dan menuju ke kota Jiangnan dari dinasti abadi malam gelap untuk mengambil jabatan gubernur. Ini perintahnya, Anda bisa ikut dengan saya setelah membacanya. Yang mulia Alchimia Blackwater melemparkan Slip Diok ke Ningki. Kemudian, pandangan antisipasi yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Jika Ningki berani menentang perintahnya, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekan Ningki. Ningki sedang dipindahkan dari kota besar. Ekspresi spektral Elder Dan yang lainnya segera berubah, menjadi agak tidak sedap dipandang. Oh, apakah perlu merepotkan Pil Venerate Blackwater karena masalah sekecil ini? Jika saya tidak salah, Pil Venerate Blackwater adalah komandan aliansi alkemis dinasti abadi malam gelap, bukan? Dia seperti Pil Venerate Langya, sebuah eksistensi yang dapat menekan seluruh wilayah. Apakah aku benar-benar mempunyai wajah sebanyak itu? Ningki melirik isi Slip Diok, lalu tersenyum tipis pada Pil Venerate Blackwater. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ikutlah denganku, Pil Venerate Blackwater berkata dengan dingin, kekecewaan melintas di matanya. Kinerja Ningki benar-benar melebihi harapannya. Menurutnya, Ningki seharusnya menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mengetahui bahwa dia dipindahkan ke kegelapan dinasti abadi malam, dia seharusnya menolak untuk sementara waktu, tapi sekarang, dia bertindak begitu acuh tak acuh. Eh, Komandan Ning, kamu benar-benar berhasil dalam perjalanan ini. Mata Pil Venerate Blackwater sedikit menyipit. Aura yang diberikan Ningki kepadanya saat ini seperti aura seorang kultifator alam transendensi tahap akhir, tetapi juga seperti aura seorang kultifator alam transendensi setengah langkah yang disempurnakan. Saya beruntung bisa menerobos. Saya sekarang selangkah lebih dekat ke alam penciptaan. Ningki tersenyum. Mata Pil Venerate Blackwater bersinar dengan sedikit ejekan. Apakah menjadi pencipta semudah itu? Huff, sebagian besar jenius dari generasi yang sama dengannya sudah meninggal. Beberapa eksistensi menakutkan yang beberapa kali lebih berbakat darinya kini hanyalah pencipta kesengsaraan pertama. Mereka sudah menghilang di tengah kerumunan. Di sisi lain, dia, dengan bakat biasa, telah menerobos berkali-kali hanya karena dia memiliki Alchemy Saint Azuracy sebagai tuannya. Dia bisa mengonsumsi ramuan dalam jumlah besar setiap tahun. Dulu ketika leluhur Patriark Mistik Utara berada di alam transendensi tahap tengah, kekuatan tempurnya sudah menakutkan. Sekarang dia telah menerobos ke alam transendensi tahap akhir, saya khawatir. Li Kunshin memandang Ningki dengan terkejut dan gembira. Bai Cheng dan yang lainnya tidak merasa terkejut bahwa Ningki telah menerobos dari alam transendensi tahap menengah ke tahap akhir. Bagi mereka, itu adalah hal biasa. Bagaimanapun, Ningki tahu cara menyempurnakan pil pemulihan Taishang. Tapi Li Kunshin tidak melakukannya. Dialah yang paling mengenal Ningki. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Ningki baru saja mulai memadatkan kekuatan dharmanya. Meskipun dia telah memadatkan kekuatan dharmanya selama lebih dari seratus tahun, dan kenyataannya, hanya beberapa tahun sejak Ningki menerobos ke tahap selanjutnya dari alam transendensi. Ini sungguh mengejutkan. Mari kita langsung saja. Komandan Ning, saya akan memberi Anda waktu setengah hari untuk menyelesaikan masalah ini di sini. Kami akan segera berangkat. Yang Mulia Alkimia Blackwater berkata dengan enteng. Ningki berencana menjelajahi lorong dunia bawah di reruntuhan hantang, tapi dia telah melihat perintah alchemis Sein Azuresi. Jika dia tidak patuh, dia akan menghadapi permusuhan dari seluruh persatuan alkemis. Ini seharusnya yang ingin dilihat oleh Yang Mulia Alkimia Blackwater, tetapi Ningki tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia ingin melihat apa lagi yang dimiliki oleh Yang Mulia Alkimia Blackwater. Jika dia membalas dendam pada Wang Ting secara pribadi, Ningki akan punya alasan untuk membunuhnya. Kemudian, dia bisa menemukan beberapa saksi dan alchemis Sein Azuresi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Hantu tua, setelah aku pergi, kamu akan tetap menjadi komandan kota Daan. Aku akan menulis surat dan melaporkan hal ini kepada Yang Mulia Alkimia Langya. Aku yakin dia akan memberimu wajah, kata Ningki kepada hantu tua. Kemudian, dia melihat ke arah alchemis Venerate Blackwater dan berkata, Aku sudah selesai. Ayo pergi. Mem. Yang Mulia Alkimia Blackwater menganggup dengan dingin. Dinasti Langit Suanyai. Dinasti Surgawi ini tidak jauh dari dinasti Surgawi Gerbang Rusa. Ada delapan dinasti Surgawi di antara mereka. Mereka tiba di tujuan mereka, kota Jiangnan, dalam waktu setengah bulan. 1447. Kunjungan Larut Malam. Kota Jiangnan. Persatuan Alchemis. Dari luar, bangunan di sini terlihat lebih megah dari kediaman alchemi Venerate Langya. Ketika Yang Mulia Alkimia Blackwater membawa Ningki kemari, ada empat orang berdiri di pintu masuk. Keempat orang ini secara samar-samar memancarkan aura manifestasi setengah langkah. Mereka memandang Yang Mulia Alkimia Blackwater dengan hormat, tetapi tatapan mereka terhadap Ningki tidak begitu ramah. Ningki sudah menebaknya. Dinasti Abadi Black Knight adalah wilayah kekuasaan Yang Mulia Alkimia Blackwater. Akan aneh jika rakyatnya bersikap ramah padanya. Yang Mulia Alkimia Blackwater, mungkinkah ini komandan baru kota Jiangnan kita? Di antara keempatnya, kultifator muda dengan kultifasi terkuat membungku hormat. Pada saat yang sama, dia menatap Ningki dengan dingin dengan sedikit rasa jijik. Ningki melirik atributnya, Liu Jiangnan, manifestasi setengah langkah. N. Namanya adalah Ningbei Xuan. Dia sebelumnya adalah komandan kota daan Dinasti Abadi Gerbang Rusa. Kali ini, petapa Alkimia Bihai telah memerintahkannya untuk menjadi komandan kota Jiangnan. Kalian semua harus mendengarkannya pengaturannya di masa depan. Mengerti? Yang Mulia Alkimia Blackwater tersenyum. Yang Mulia Alkimia Blackwater, aku tidak yakin. Kota Jiangnan adalah salah satu kota penting dari Dinasti Abadi Malam Hitam. Jika seorang kultifator tingkat manifestasi ditunjuk sebagai komandan di sini, bukankah itu hanya sebuah lelucon? Tidak perlu peduli dengan tempat terpencil seperti kota daan Dinasti Abadi Gerbang Rusa, tetapi kota Jiangnan berbeda. Tempat ini adalah salah satu wajah persatuan alkemis kita. Liu Jiangnan menangkupkan tinjunya. Kata-kata saudara Liu masuk akal. Tiga orang lainnya juga menangkupkan tangan sebagai tanda setuju. Yang Mulia Alkimia Blackwater melirik Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Melihat Ningki tidak keberatan sama sekali dan masih memasang ekspresi tenang, ekspresi Yang Mulia Alkimia Blackwater berubah. Dia berteriak dengan dingin pada Liu Jiangnan dan yang lainnya, ini adalah perintah Alkimia Sage Bihai. Apakah kalian akan menentangnya? Kami tidak berani. Liu Jiangnan dan yang lainnya menangkupkan tinjun mereka, tetapi tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah mereka. Jelas sekali, mereka yakin bahwa Yang Mulia Alkimia Blackwater tidak akan menyalahkan mereka atas masalah ini. Ningbaixuan, aku hanya akan mengirimmu ke sini. Selanjutnya, kamu dapat mengambil alih bersama Liu Jiangnan dan yang lainnya. Pil Venerate Blackwater berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menatap Ningki. Lalu, dia berbalik dan pergi. Ningki memperhatikan punggung Yang Mulia Alkimia Air Hitam dengan tenang. Setelah Yang Mulia Alkimia Air Hitam menghilang dari pandangannya, Ningki langsung menuju aliansi alkemis, mengabaikan Liu Jiangnan dan tiga lainnya. Hem, anak ini sedikit sombong. Liu Jiangnan sedikit mengernyit. Saudara Liu, ku dengar murid pribadi Pil Soverein Blackwater, Wang Ting, tewas di tangan anak ini. Pil Saint Emerald si mengirimnya ke sini untuk menjadi komandan. Dan, menurutku tidak sesederhana itu, bukan? Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mengujinya. Jika Anda dapat menangani masalah ini untuk Yang Mulia Pil Blackwater, saya yakin posisi gubernur kota Jiangnan akan menjadi milik Saudara Liu, bukan? Mendengar ini, sudut bibir Liu Jiangnan sedikit melengkung, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kalian bertiga juga punya kesempatan. Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Nenek moyang Saudara Liu adalah pewaris sebenarnya dari sembilan pembuluh darah alkimia besar. Bagaimana kami bertiga bisa disebutkan dalam nada yang sama seperti Anda? Mereka bertiga tersenyum lebar. Jelas sekali bahwa Liu Jiangnan memiliki sesuatu yang sangat mereka takuti. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Aliansi alkemis kota Jiangnan memiliki lebih banyak orang daripada kota Daan. Liu Jiangnan dan tiga lainnya memiliki 50 hingga 60 petugas alkimia. Namun, mereka semua memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Meskipun mereka tahu bahwa Ningki adalah gubernur baru, mereka tidak menyambutnya. Seolah-olah mereka memiliki perjanjian diam-diam untuk mengisolasi Ningki. Bahkan tidak ada seorang pun yang memimpin jalan bagi Ningki. Namun, sambil berpikir, Ningki menemukan halaman independen aliansi alkemis dan pindah. Pada malam hari, Ningbaixuan tidak keluar setelah dia masuk. Ya, benar, aku sudah mengawasinya. Kalau begitu, kenapa kita berempat tidak pergi dan mengujinya? Jika kita ketahuan, bukankah itu berarti Dia hanyalah seorang kultifator alam transendensi. Bahkan jika kita menghajarnya, akankah dia tahu bahwa kita yang melakukannya? Jadi bagaimana jika dia menebaknya? Bukti apa yang bisa kita miliki? Baiklah, karena Saudara Liu berkata demikian, kami bertiga akan pergi bersamamu. Empat sosok diam-diam menyelinap ke halaman Ningki seperti hantu. Namun, begitu kaki mereka menyentuh tanah, mereka merasakan gelombang energi melonjak ke arah mereka. Ekspresi mereka berubah drastis karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi ternyata mereka tidak dapat mengangkat kaki sama sekali. Bahkan energi penciptaan di tubuh mereka ditekan oleh energi ini. Kalian berempat kedinginan di siang hari, tapi hangat di malam hari. Kalian semua datang untuk menyambutku. Ningki muncul di depan mereka berempat sambil tersenyum tipis. Mereka berempat memasang ekspresi jelek. Jejak kemarahan muncul di mata mereka. Pihak lain jelas merupakan seorang kultifator alam transendensi. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memenjarakan empat penggarap alam penciptaan setengah langkah pada saat yang sama. Gubernur Ning, apa yang terjadi malam ini adalah kesalahpahaman. Liu Jiangnan menyadari bahwa dia masih bisa menggerakkan mulutnya dan berkata dengan ekspresi jelek. Ya, ya, itu adalah kesalahpahaman. Kami berempat ada urusan penting yang harus diselesaikan pada siang hari. Setelah mendiskusikannya malam ini, kami merasa tidak sopan jika Gubernur Ning tidak datang menyambut kami karena Anda baru saja datang. Tiba. Tiga lainnya bergema. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Ningki melangkah maju dan melepas topeng di wajah mereka satu per satu. Dia memandang mereka berempat sambil tersenyum tipis. Sebagai alkemis resmi dari Aliansi Alkemis, Anda datang ke sini di tengah malam dengan wajah tertutup. Jika saya melaporkan ini, menurut Anda apa yang akan terjadi pada Anda? Gubernur Ning, Anda tidak perlu melakukan ini. Kami berempat tidak melakukan apapun yang merugikan Anda. Liu Jiangnan memaksakan senyum dan berkata, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa malam ini? Anda bisa menjadi gubernur Anda, dan kami akan memenuhi tugas kami. Apakah kamu tahu apa tugasmu? Ningki tersenyum tipis. Tahu, dao. Liu Jiangnan dan tiga lainnya saling melirik dan kemudian berbicara serempak. Mereka tertangkap basah malam ini. Jika mereka tidak berkompromi, masalah ini akan menjadi sangat merepotkan. Selain itu, mereka sangat waspada terhadap budidaya Ningki. Dia tidak selemah yang terlihat di permukaan. Untuk dapat memenjarakan empat penggarap alam penciptaan setengah langkah sekaligus, bagaimana dia bisa menjadi seorang penggarap alam transendensi? Sudah larut. Silakan kembali. Ningki tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Kempatnya segera merasa bisa bergerak lagi. Mereka tertawa datar dan membungku pada Ningki sebelum berbalik dan berjalan keluar pintu. Keesokan harinya, Ningki menyadari bahwa para peserta magang alkimia akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya ketika mereka melihatnya. Bahkan ketika mereka sesekali melihat Liu Jiangnan dan yang lainnya, mereka sangat hormat. Mereka tidak sedingin hari pertama, sengaja mengisolasi dia. Dinasti Abadi Suanyai. Modal Abadi. Berita dari Liu Jiangnan sudah cukup untuk memastikan bahwa kekuatan tempur pemuda ini tidak biasa. Sepertinya saya hanya bisa bertindak sesuai rencana. Yang mulia alkimia air hitam menghancurkan batu giyok di tangannya dengan dingin. Dia sudah menguji Ningki sekali. Kali ini, Liu Jiangnan dan yang lainnya mengujinya lagi. Yang mulia alkimia air hitam segera mengambil keputusan. Hari itu, Ningki menerima pesannya. 1448. Seorang kenalan. Pil Lord Blackwater, ku dengar aliansi alkemis masing-masing dinasti hanya akan memiliki dua slot untuk pembukaan warisan alkimia kali ini. Bahkan dinasti itu sendiri tidak akan memiliki satu slot pun jika tidak memiliki pencipta enam kesengsaraan. Mengapa apakah kamu ingin aku menemanimu untuk hal sebaik itu? Ningki terkekeh. Yang mulia Blackwater tidak berekspresi di sampingnya. Keduanya sudah dalam perjalanan menuju Sunset Night Pilvein. Dibutuhkan setidaknya dua bulan untuk mencapai Sunset Night Pilvein dari Dark Knight Immortal Dinasti. Satu setengah bulan telah berlalu, dan mereka akan mencapai tujuan. Komandan Ning tahu cara menyempurnakan pil pemulihan agung-agung kelas delapan, yang cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan alkimia Anda tidak lemah. Meskipun Wang Ting mati di tangan Anda, saya tidak memihak dan tidak akan merampas semua yang pantas Anda dapatkan. Setiap dinasti akan mengirimkan jenius mereka untuk berpartisipasi dalam pembukaan Sunset Night Pilvein. Meskipun budidaya Anda sedikit rendah dan akan menjadi kekurangan dalam kompetisi ini, jangan khawatir. Karena Anda berasal dari Dark Knight Immortal Dinasti, saya secara alami akan melakukannya membawamu kembali dengan selamat. Yang mulia Blackwater berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada Yang Mulia Blackwater. Ningki tersenyum tipis. Yang Mulia Alkimia Blackwater tidak mengira Ningki akan mempercayainya. Keduanya tampak bersatu, namun nyatanya terpecah belah. Selama Ningki mencapai vena Alkimia matahari terbenam dan ikut campur dalam perebutan warisan Alkimia, Yang Mulia Alkimia Blackwater punya banyak cara untuk membunuh Ningki. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Setelah keluar dari susunan teleportasi terakhir, keduanya meninggalkan kota raksasa. Ningki mengikuti Yang Mulia Blackwater dan terbang ke utara. Yang Mulia Blackwater sengaja ingin menguji kecepatan Ningki, jadi dia menggunakan 70 hingga 80 persen kekuatannya untuk melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Ketika dia menoleh dan menemukan bahwa Ningki tidak terlihat, dia perlahan melambat. Oh, kemana perginya anak itu? Yang Mulia Blackwater menunggu beberapa saat tetapi masih tidak melihat Ningki. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Jika Ningki melarikan diri di tengah jalan, maka rencananya akan gagal, dan dia akan menyianyiakan tempat. Setelah menerobos, kekuatan 90 ribu mil dalam sekejap memang meningkat pesat. Sekarang, saya dapat melakukan perjalanan 60 ribu mil dalam sekejap. Saya ingin tahu apakah Raja Abadi dapat mengejar kecepatan ini. Beberapa hari kemudian, fenapil malam matahari terbenam. Dari jauh, pegunungan tersebut tampak diwarnai dengan bintik-bintik coklat kemerahan, namun jika dilihat lebih dekat, sebenarnya itu adalah hutan batu berwarna coklat kemerahan. Batu berwarna coklat kemerahan ini mengeluarkan sedikit panas. Bahkan dari kejauhan, panas terasa menerpa wajahnya. Batu-batu ini menempati 70 hingga 80 persen dari keseluruhan pegunungan, jadi cuaca di sini juga sangat panas. Ningki secara bertahap memperlambat kecepatannya. Menurut informasi yang diakumpulkan sepanjang jalan, Pilvein milik Muyei adalah salah satu dari sembilan Kaisar Pil Agung Aliansi Alkemis. Tempat yang dijaga Kaisar Pil Muyei juga merupakan salah satu dari sembilan negeri terlarang besar Aliansi Alkemis. Selain ketika warisan Alkimia Daudi buka, orang luar akan diizinkan masuk. Biasanya, itu akan berada dalam keadaan tertutup. Tanah dalam radius beberapa juta mil seluruhnya tertutup oleh lapisan mantra pembatas yang samar. Bahkan seekor nyamuk pun tidak diizinkan masuk. Elder Ghost pernah berkata bahwa Aliansi Alkemis memiliki 33 dewa sejati, dan hanya tiga di antaranya yang merupakan Kaisar Pil. Enam Kaisar Pil yang tersisa kemungkinan besar berada di atas tingkat Raja Abadi. Yang terkuat adalah pencipta delapan kesengsaraan. Aku ingin tahu apakah Pil Emperor Muyei ini adalah yang pertama atau yang terakhir. Secara bertahap, saat Ningki semakin dekat ke Pil Vein Muyei, sebuah bangunan aneh dengan gaya asing muncul di depan Ningki. Ini seharusnya adalah kota Muyei, tempat di mana para pelayan Kaisar Pil Muyei biasanya tinggal. Hanya Pil Emperor Muyei yang bisa hidup di Pil Vein. Ningki merasakan ribuan aura. Dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ada di sini untuk mendapatkan warisan Alkimia Dao, dan berapa banyak dari mereka yang merupakan bawahan Kaisar Pil Muyei. Mendarat di depan gerbang kota, Ningki langsung masuk. Kultifator yang menjaga kota mengambil langkah maju, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ningki mengeluarkan token Giok dan melemparkannya. Token Giok ini dapat membuktikan identitasnya sebagai gubernur kota Jiangnan dari dinasti Langit Malam Gelap. Dimanakah Pil Venere Blackwater dari dinasti Langit Malam Gelap? Kenapa kamu sendiri? Kultifator yang menjaga kota memeriksa token tersebut, memastikan keasliannya, dan melemparkannya kembali ke Ningki. Lalu, dia menatap Ningki dengan dingin dan berkata, mereka adalah bawahan Pil Emperor Muyei. Bahkan jika Ningki adalah seorang Pil Sagei, mereka mungkin tidak memiliki sikap yang baik, apalagi seorang gubernur kecil. Pil yang mulia air hitam tertunda karena sesuatu. Saya kira dia perlu waktu untuk sampai ke sini. Ningki tersenyum. Dengan kecepatan Pil Zun Blackwater, bahkan jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia akan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk sampai ke sini. Warisan Alkimia Dow hanya akan dibuka sekitar setengah tahun. Selama waktu ini, tinggallah di kota Muyei dan jangan menimbulkan masalah. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah gubernur persatuan alkemis, Anda tidak akan memiliki wajah apapun. Lakukan kamu mengerti. Kultifator yang menjaga kota berkata dengan dingin. N. Ningki menganggup ringan. Panas di dalam kota Muyei 10 kali lebih tinggi daripada di luar. Namun, panas ini tidak menjadi masalah bagi Ningki. Jika seorang kultifator Dharma Plain biasa datang ke sini, mereka mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam tungku. Pembudidaya manusia lainnya, apakah dia dari persatuan alkemis atau kekuatan lain? Aneh, seorang kultifator alam transendensi. Makhluk seperti itu berani bersaing memperebutkan warisan alkimia dao kali ini. Keterampilan alkimia mereka dapat menutupi kurangnya budidaya. Ngomong-ngomong, setiap kali warisan dibuka, 60% orang yang mendapatkan warisan adalah kultifator dari persatuan alkemis. Banyak pasang mata jahat tertuju pada Ningki begitu dia memasuki kota. Mereka semua adalah ras asing. Yang paling lemah di antara mereka memiliki aura yang setara dengan Pil Venerate Blackwater, dan yang terkuat di antara mereka mungkin adalah tiga pencipta kesengsaraan. Ningki berdiri di tempatnya dan bertukar pandang dengan mereka beberapa saat. Lalu, dia berjalan ke kota. Saudara Ning, kamu di sini juga. Suara terkejut terdengar. Ningki mendongat dan melihat Senbai, murid pribadi dari dewa sejati dari Sekterusa, melambai padanya dari jauh. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik. Dia menatap Ningki dengan sedikit rasa dingin di matanya. Saudara Sen, mengapa kamu ada di sini? Ningki tersenyum dan melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Ketika dia membunuh Perfected Immortal Tianxie, dia mendengar tentang aturan mengenai pembukaan warisan Alkimia Dao. Menurut aturan, selain persatuan alkemis, persatuan alkemis, dan tujuh sekte terkuat di daratan tengah, ras dan kekuatan lain hanya memiliki ahli tingkat Raja Abadi. Krusa Abadi yang sempurna hanyalah pencipta tiga kesengsaraan. Secara logika, dia seharusnya tidak mendapat tempat. Haha, aku sedang menikmati cahaya nona Gongsun. Sedangkan untukmu, aku tidak menyangka persatuan alkemis akan memberimu tempat. 1449 Menara Keadaan Pikiran Nyonya Gongsun Dia pasti orang di sebelah Sen Bai. Kultifasinya cukup tinggi, pencipta kesengsaraan kedua, lebih kuat dari Sen Bai. Nyonya Gongsun, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Ningbaixuan, pengawas aliansi alkemis di kota Da'an. Dia adalah teman baik saya. Jangan meremehkan dia hanya karena dia dapat menyempurnakan pil peremajaan hebat peringkat delapan. Dia akan memiliki masa depan cerah di Alchemist Alliance. Sen Bai memperkenalkan sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut, wajah dingin Gongsun Ziyun akhirnya bergerak sedikit. Dia menatap Ningki dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia menganggup dan berkata, Gongsun Ziyun. Ning Baixuan. Ningki tersenyum. Dia dapat melihat bahwa wanita ini sangat sombong dan sepertinya meremehkan kultifasinya. Hanya ketika dia mendengar bahwa dia bisa menyempurnakan pil peremajaan hebat peringkat delapan, ekspresinya sedikit berubah. Sen Bai tertawa, lalu menoleh ke arah Ningki dan berkata, Saudara Ning, ayo pergi. Jangan hanya berdiri di sana. Masih ada waktu setengah tahun sampai warisan pembuluh darah pil dibuka. Karena Anda datang ke sini pagi-pagi sekali, saya kira Anda sudah tujuan yang sama dengan saya, Anda ingin memasuki pagoda pikiran, bukan? Sejak kita bertemu, kenapa kita tidak pergi bersama? Menara keadaan pikiran. Melihat Ningki tampak sedikit bingung, Sen Bai menyadari bahwa Ningki bahkan tidak mengetahui keberadaan silsilah pil malam matahari terbenam di daratan tengah. Saudara Ning, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa ada pagoda pikiran peninggalan saman kuno di sini? Pagoda itu memiliki total 33 lantai, dan sangat mistis. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Langit Daoyan pun hanya bisa mencapainya. Lantai 32. Selain dia, keberadaan di tingkat Raja Iblis 9 kata juga berhenti di lantai 29, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh lantai 30. Orang terkuat di sini, Kaisar Pil Muye, adalah pencipta tujuh kesengsaraan, tapi dia baru mencapai lantai 19. Sen Bai berkata dengan penuh semangat. Saudara Sen, apa manfaat menantang menara pikiran? Ningki bertanya. Haha, manfaatnya sangat besar. Setiap kali kamu melewati satu level, kondisi pikiranmu akan disempurnakan dan bakatmu akan diperkuat. Kesempatan seperti itu hanya bisa ditemui secara kebetulan di masa lalu. Selain dari tujuh sekte besar dan sekte Kaisar Langit Daoyan yang dapat mengirim beberapa murid setiap tahunnya, keberadaan seperti kita bisa melupakan memasuki pagoda pikiran jika bukan karena pembukaan warisan eliksir Fein kali ini. Sen Bai tertawa. Berhenti sejenak, Zhang Xuan melanjutkan, saya lupa bahwa Anda adalah pengawas dari aliansi apoteker. Jika petinggi menyukai Anda, Anda mungkin memiliki peluang juga. Jika bukan karena Gongsun Gongsun, saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Ekspresi Gongsun Zhiyun sangat dingin. Hanya ketika Sen Bai menyebutkan namanya barulah ekspresinya sedikit berubah. Ning Qi sangat penasaran dengan hubungan keduanya. Mungkinkah mereka menjadi sahabat Dao? Jika memang demikian, Sen Bai telah menemukan seorang wanita cantik, kaya, dan cantik. Karena Gongsun Zhiyun bisa mendapatkan kuota untuk memasuki tempat ini, itu berarti ada master penciptaan enam kesengsaraan di belakangnya, yang merupakan eksistensi tingkat Raja Surgawi. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di pusat Twilight City. Ada pagoda kuno yang sangat biasa di sini. Dari luar, tampak seperti terkikis seiring berjalannya waktu. Beberapa tempat bahkan kehilangan tepi dan sudutnya. Sebelum mereka bertiga tiba, sudah ada lebih dari dua ribu sosok yang duduk bersila di dekat pagoda kuno ini. Mereka tidak terlalu memperhatikan kedatangan mereka bertiga. Sebaliknya, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada pagoda pikiran 33 lantai. Keajaiban surga yang manakah itu? Dia benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-8. Nona Gongsun, jika saya ingat dengan benar, terakhir kali Anda hanya berhasil mencapai level ke-6, bukan? Ketika senpai melihat pagoda pikiran tingkat ke-8 memancarkan cahaya putih samar, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut. Pagoda pikiran sudah ada sejak lama. Mereka yang memiliki pemahaman tentang hal itu pada dasarnya tahu bahwa biasanya, hanya keberadaan di atas tingkat Raja Surgawi yang dapat mencapai tingkat ke-10 ke atas. Sangat sulit untuk mencapai level ke-20. Mereka yang bisa mencapai tingkat ke-8 setidaknya adalah Dewa Sejati 4 Kesengsaraan atau Dewa Abadi 5 Kesengsaraan. Tidak buruk. Gongsun Zhiyun melihat ke arah pagoda pikiran dan menganggup dengan ekspresi serius. Tiba-tiba, cahaya tingkat ke-8 perlahan meredup. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari dalam. Ekspresi Gongsun Zhiyun langsung berubah. Itu adalah keajaiban surga dari sekte iblis yang menyenangkan, salah satu dari tujuh sekte besar, Zhao Lang. Pantas saja dia bisa mencapai level ke-8. Zhao Lang, saya mendengar bahwa budidayanya hanya pada Master Penciptaan Kesengsaraan ketiga, tetapi dia benar-benar dapat mencapai tingkat ke-8. Dia lebih kuat dari banyak Master Penciptaan Kesengsaraan ke-4, dan bahkan beberapa Master Penciptaan Kesengsaraan ke-5 dapat melakukannya. Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Pantas saja dia adalah keajaiban surga dari tujuh sekte besar. Sen Bai bergumam pada dirinya sendiri. Begitu Zhao Lang keluar, seorang pemuda lainnya berdiri dan berjalan menuju pagoda pikiran. Ketika yang lain melihat ini, beberapa kultifator yang sudah berdiri duduk kembali dan memandang pemuda itu dengan sedikit kewaspadaan. Ada lebih dari 2.000 orang di sini. Seharusnya giliran kita dalam waktu setengah tahun. Saudara Ning, mari kita tunggu di sini. Sen Bai melihat sekeliling dan tersenyum pada Ningki. Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Sen, bolehkah saya mengetahui asal-muasal tujuh sekte besar ini? Gongsun Zhiyun tidak bisa tidak melirik Ningki. Sebenarnya ada kultifator di daratan tengah yang tidak mengetahui keberadaan tujuh sekte besar. Ningki tidak bisa menyalahkan hal ini. Dia telah berlarian sejak dia tiba. Di lingkaran yang dia hubungi sebelumnya, tidak banyak orang yang tahu banyak tentang tujuh sekte besar. Seringkali, mereka membicarakan tentang perfected immortal mana yang telah ditembus dan di mana harta karun muncul. Mereka hanya tahu sedikit tentang tujuh sekte besar. Nona Gongsun, Saudara Ning adalah seorang kultifator dari daratan Azure Dragon. Wajar jika dia tidak mengetahui hal ini. Sen Bai menjelaskan kepada Ningki. Lalu, dia melihat sekeliling. Tidak baik membicarakan hal ini di depan para jenius dari tujuh sekte besar, jadi dia mengirimkan suaranya ke Ningki. Saudara Ning, tujuh sekte utama adalah sekte setan Neterward, sekte setan yang menyenangkan, sekte enam jalan reinkarnasi, sekte setan mental, kuil kuno sembilan fantasi, sekte yinyang, dan sekte pertempuran. Setiap sekte memiliki master penciptaan sembilan kesengsaraan untuk menjaga nasib mereka. Mereka adalah kekuatan terkuat di daratan tengah selain kota surgawi Daoyan. Dinasti surgawi biasa tidak berani menyinggung perasaan mereka. Zhao Langbarusan adalah jenius dari sekte iblis yang menyenangkan. Dalam tujuh sekte besar, eksistensi yang bisa disebut jenius setidaknya menuhi syarat untuk disebut dewa sempurna seperti tuanku. Mereka sangat mengesankan, keberadaan seperti itu tidak dapat dengan mudah disinggung, jika tidak, sekte tersebut akan dimusnahkan. Dia berhenti sejenak, tujuh sekte besar memiliki sepuluh slot untuk pembukaan warisan Daopil kali ini. Seharusnya ada tujuh puluh orang jenius di sini, dan semuanya berada di level Sao Lang. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk memusnahkan dewa sempurna milikku, sekte rusak. Ningki melihat sekeliling ketika mendengar itu. Memang ada tujuh kelompok kecil yang dibentuk oleh sepuluh orang. Aura di tubuh mereka jauh lebih kuat daripada para penggarap di sekitar mereka. Mereka semua adalah ahli penciptaan tiga kesengsaraan. Para pembudidaya di sekitar mereka juga menjaga jarak dari mereka, tidak berani mendekati mereka. Nona Gongsun, kamu di sini juga. Tanpa sadar, Sao Lang muncul di hadapan mereka bertiga. 1450. Kakak senior Sao. Ekspresi Gongsun Ziyun sedikit berubah. Ekspresi Gongsun Ziyun sedikit berubah dan dia menangkupkan tangannya. Sao Lang sepertinya tidak melihat Senpai dan Ningki. Dia tersenyum penuh semangat. Nyonya Gongsun, jarang bertemu denganmu. Mengapa kamu tidak datang ke sisiku? Gongsun Ziyun melirik Sao Lang. Ada pria dan wanita, tetapi karena teknik kultivasi mereka, setiap orang memiliki jejak di wajah mereka. Kakak senior Sao, tidak perlu. Saya datang dengan seorang teman baik. Gongsun Ziyun menolak. Teman baik, untuk bisa menjadi teman baik Nona Gongsun, Anda harus menjadi orang terkenal bukan? Sao Lang memandang Senpai dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman. Adapun Ningki, dia secara otomatis mengabaikannya. Senpai tersenyum dengan tenang, saya Senpai dari Dinasti Langit Gerbang Rusa. Salam, Kakak senior Sao. Dinasti surgawi Gerbang Rusa, oh, sebuah dinasti yang hanya memiliki tiga kesengsaraan pencipta. Sao Lang menyadari. Ekspresi Senpai sedikit merosot, tetapi latar belakang dan kultivasi Sao Lang bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia hanya bisa menahan ejekan Sao Lang. Nona Gongsun, saya datang untuk mengundang Anda secara pribadi. Jika Anda tidak setuju, itu tidak akan cocok untuk saya. Sao Lang melihat sekeliling. Perhatian banyak orang terfokus pada mereka. Gongsun Ziyun sedikit mengernyit. Dia melirik Senpai sebelum menggelengkan kepalanya pada Sao Lang, Kakak senior Sao, saya rasa saya tidak akan pergi ke sana. He he. Sao Lang tersenyum tipis. Dia melirik Senpai dan berbalik untuk pergi. Ningki merasa Gongsun Ziyun dan Senpai sepertinya menghela nafas lega. Nyonya Gongsun, Anda kenal Sao Lang. Senpai sedikit mengernyit. Jangan salah paham. Semua penggarap sekte setan gembira adalah seperti ini. Gongsun Ziyun berbisik. Senpai dengan cepat berkata, saya tentu tidak akan salah paham. Tapi kita harus berhati-hati terhadap orang ini. Itu benar. Gongsun Ziyun mengangguk. Ningki tidak mengatakan apapun. Aura Sao Lang menyebabkan dia merasa sedikit gentar. Tapi jika mereka benar-benar bertarung, Ningki mungkin tidak takut pada Sao Lang. Yang terbaik adalah Sao Lang tidak memandangnya. Itu juga lantai delapan. Mereka bertiga memandang Mainstead Pagoda secara bersamaan. Cahaya di tingkat kedelapan secara bertahap meredup dan kultifator muda yang masuk lebih awal berjalan keluar dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia berjalan lurus ke samping dan bertemu dengan sembilan orang lainnya. Tampaknya mereka juga adalah kultifator dari tujuh sekte besar. Aneh, mungkinkah aliansi alkemis hanya mengirimkan pencipta kesengsaraan kedua? Sedikit keraguan melintas di mata Ningki. Selain keajaiban dari tujuh sekte besar, yang terkuat di sini adalah pencipta kesengsaraan kedua. Ningki menghitung bahwa dibutuhkan waktu paling lama 10 menit bagi setiap orang untuk masuk. Ada lebih dari 2.000 orang di sini, dan jika terus begini, tidak akan lama lagi tiba giliran mereka. Senpai berkata bahwa Mainstead Pagoda dapat meningkatkan bakat seseorang. Ningki sedikit penasaran karena dia tidak tahu pada level apa bakatnya saat ini. Mampu mencapai tahap ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan bakatnya. Itu semua karena sistem. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, tanpa keberadaan sistem, Ningki mungkin tidak dapat menerobos ke alam do dan sendirian. Namun, pada tahap ini, bakat Ningki secara bertahap meningkat. Ini adalah kesempatan untuk memverifikasi bakatnya. Keajaiban dari tujuh sekte besar memasuki pagoda keadaan pikiran satu demi satu. Orang terkuat sebenarnya berhasil mencapai tingkat ke sembilan, yang bahkan lebih kuat dari zaolang dari sekte setan bahagia. Fakta bahwa Master Penciptaan Tiga Kesengsaraan dapat mencapai tingkat ke sembilan berarti dia sudah memiliki potensi untuk menjadi Master Penciptaan Lima Kesengsaraan. Orang itu adalah kakak tertua dari sepuluh keajaiban yang dikirim oleh enam jalan sekte reinkarnasi, Xiao Wei. Kakak Shen, mengapa orang-orang ini tidak memasuki pagoda pikiran lagi? Ningki sedikit bingung. Karena itu bisa meningkatkan bakat seseorang, mungkinkah mereka mengikuti aturan dan hanya masuk sekali? Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh para petani. Setelah mengunjungi pagoda keadaan pikiran sekali, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade agar bisa efektif saat mereka memasukinya lagi. Jika tidak, pagoda keadaan pikiran tidak akan mengenalinya. Saya tidak begitu yakin dengan situasi spesifiknya. Disingkatnya, bahkan keberadaan tingkat Raja Surgawi itu pada dasarnya hanya akan masuk setiap beberapa dekade sekali. Shen Bai tersenyum. Jadi begitu. Ningki tercerahkan. Lalu, mereka bertiga menunggu di tempat. Selama waktu ini, para penggarap sekte setan bahagia memandang mereka bertiga dengan tatapan yang agak aneh, seolah-olah mereka sedang menggumamkan sesuatu. Ekspresi Shen Bai menjadi semakin jelek, dan alisnya berkerut erat. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Kali ini, Zhao Lang dari sekte setan bahagia mungkin akan menimbulkan masalah karena penolakan Gongsun Zhiyun barusan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus membantu Shen Bai. Empat bulan telah berlalu. Orang-orang yang kultivasi dan latar belakangnya lebih kuat dari kelompok Ningki pada dasarnya telah melakukan perjalanan ke pagoda pikiran. Sebentar lagi, giliran mereka. Nyatanya, Gongsun Zhiyun tidak perlu menunggu lama bersama mereka. Ningki menduga dia sedang memikirkan Shen Bai, itulah sebabnya dia menunggu di sini bersama mereka. Apakah para penggarap aliansi alkemis ada di sini? Sosok agung berjalan bersama sekelompok orang. Dia melihat sekeliling dan berbicara dengan tenang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Saudara Ning, ini adalah eksistensi di aliansi alkemis Anda yang memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke alkimia suci, yang mulia naga gila. Gurunya adalah yang terkuat dari sembilan kaisar alkimia agung, kaisar Pilbodi, seorang delapan kesengsaraan pencipta. Seru Shen Bai, Xiao Wu Ye, Zhao Lang, dan keajaiban lainnya dari tujuh sekte besar memandang yang mulia naga gila Pilbodi dengan ketakutan. Setelah dia berbicara, banyak sekali sosok yang terbang ke arah yang mulia naga gila dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Ada lebih dari seratus orang. Bahkan tujuh sekte besar tidak memiliki banyak slot. Namun, tingkat budidaya mereka tidak merata. Ada ahli penciptaan kesengsaraan kedua, ahli penciptaan kesengsaraan pertama, dan bahkan penggarap alam penciptaan setengah langkah. Pil yang mulia naga gila sepertinya memiliki tato berbentuk naga di tubuhnya. Itu meluas sampai ke sisi kiri wajahnya. Kepala naga menempati seluruh sisi kiri wajahnya, dan kekuatan penciptaan terlihat samar-samar di tato itu. Pil yang mulia naga gila sendiri juga merupakan pencipta tiga kesengsaraan. Dilihat dari auranya, dia sepertinya hampir sama dengan Xiao Wu Ye dari enam jalan sekte reinkarnasi. Eh, yang mulia pil air hitam datang bersamanya. Tatapan ningki tertuju pada sosok yang sedikit tertunduk di samping yang mulia pil naga gila. Itu adalah pil Lord Blackwater yang ditinggalkan ningki. Dia tampak lelah bepergian dan seharusnya baru saja tiba di Twilight Night City. Saudara ning, tunggu apa lagi? Cepat pergi. Senpai mengingatkan. Kalau begitu aku akan segera kembali. Ningki tersenyum dan berjalan menuju pil yang mulia naga gila. Oh, kenapa dia sampai disini lebih awal dariku? Ekspresi pil Zun Blackwater berubah ketika dia melihat ningki. Sedikit niat membunuh bercampur amarah muncul di matanya. Pil Venerate Wild Dragon mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, warisan Alkimia Daukali ini mungkin ada hubungannya dengan warisanku. Jika ada di antara kalian yang mendapatkannya, ingatlah untuk tidak bergerak tanpa izinku. Tunggu aku datang. Mengerti. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mendengar itu. Para penggarap di dekatnya menyaksikan dengan Sadenfrude. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Kata yang mulia naga gila pil dengan acuh-ta'acuh. Aliansi Alkemis kami membutuhkan persatuan. Karena yang mulia naga gila yang mulia bertekad untuk mendapatkan warisan ini, maka kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu yang mulia naga gila. Kata yang mulia pil air hitam. Berbagai komandan saling bertukar pandang. Terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak, mereka semua mengutarakan pendiriannya. Hanya satu orang yang tidak berbicara. Pil yang mulia naga gila mengalihkan pandangannya ke arah Ningki dan mengerutkan kening. Seorang kultifator alam transendensi. Terima kasih.